Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Sebelum dimulai ada seweria dari Bang Syahdan ya Oke guys, oke guys, tambah durasi dikit orang guys Waduh, dah kelihatan ya guys ya, ini pendukung nomor berapa? Lagi dan lagi ya, dari Bang Syahdan tadi udah ada, sekarang Bang Mario guys Mantap Bang, dilanjut Bang Teo semangat, pantang kendor ya Terima kasih banyak Bang Syahdan dan juga Bang Mario Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya, amin Oke lah, daripada banyak cincong langsung saja ya ke videonya Setelah mendengarkan ini, Raja Diwa Baiceng berkata dengan penuh semangat Dari mana kamu mendapatkan teknik ini? Tanyun tidak mengubah wajahnya dan berkata Itu ditemukan di sebuah gua Ketika bawahan sedang berlatih di jurang para dewa yang ganas Raja Dewa Baiceng memandang penuh harapan Jingyun, apakah kamu bersedia Mendedikasikan latihan ini Untuk budidaya prajurit yang memiliki atribut angin dan kundur keluarga baik kita? Tanyun berkata tanpa ragu-ragu Tentu saja, sangat bagus Raja Baiceng sangat senang Pada saat ini, Jenderal Besar Baiceng bangun dan bertanya Ayah, apa perbedaan antara latihan ini dan latihan lain yang membuat kamu sangat tertarik? Para Jenderal dan prajurit lainnya juga menatap Raja Dewa Baiceng dengan bingung Raja Dewa Baiceng menarik nafas dalam-dalam dan berkata Sutra Kapak Pembantai Iblis adalah teknik yang digunakan oleh mantan bawahan Hong Ming Supreme Prajurit yang berbakat dengan atribut angin dan guntur Latihan ini adalah latihan tingkat herta karun Yang cocok untuk kultivasi para dewa Dan ini sama terkenalnya dengan kapak gila Yang telah lama hilang Jika prajurit angin dan guntur milik keluarga baik kita memiliki teknik ini Bahkan jika hanya mengolah salah satunya Kekuatan keseluruhan akan sangat meningkat Mendengar itu, para Jenderal semua terkejut Terutama miliaran prajurit dengan kualifikasi atribut angin dan guntur Mereka menatap mata Tanyun penuh rasa terima kasih Ayah, Jing Yun memberikan latihannya Apakah ada hadiahnya? Baifeng berkata jelas meminta pujian untuk Tanyun Tentu saja ada Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berkata Setelah pertempuran Dewa Perang berakhir Ayah secara alami akan memberikan hadiah kepada Jing Yun Pada saat ini Ketika dia mendengar bahwa ayahnya ingin memberi hadiah kepada Jing Yun Wajah Baili menjadi pucat Dan dia menolaknya Jenderal besar Baili sepertinya memikirkan sesuatu Dan mengirim transmisi suara pada Bairen di antara hadirin Keponakan Apakah kamu yakin bisa menghabisi Jing Yun? Bairen berkata tanpa mengungkapkan suaranya Paman, jangan khawatir Keponakan pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu Baili berkata lagi Kakekmu mengatakan sebelumnya Bahwa jika Jing Yun mengalahkan kalian semua Dia akan memperlakukan Jing Yun sebagai cucunya Semua sepupumu Mereka semua kalah dari Jing Yun Kamu harus bertarung Paman kelima kamu dapat yakin Setelah transmisi suara Bairen Jenderal besar Bailyn berkata Renner habisi Jing Yun Baik ayah Setelah transmisi suara Bairen Dia melirik Jing Yun Dan berkata Nak, keberuntunganmu akan segera berakhir Selanjutnya Aku akan mengalahkan dirimu Setelah mendengarkan Tanyun tersenyum dan mengabaikannya Menatap Bairen seolah sedang melihat pena Pada saat ini Komandan Fang Seng tersenyum dan berkata Selanjutnya Ini adalah pertempuran terakhir Dari pertempuran para dewa perang Dan ini juga merupakan pertempuran terakhir Jika Jing Yun dapat mengalahkan Dewa bintang sembilan Bairen Dia akan menciptakan keajaiban lagi Dan menjadi raja dari 30 miliar prajurit keluarga Baik Bahkan jika Jing Yun kalah dari Bairen Dia juga bintang paling mempesuna Di pasukan keluarga Baik Komandan Fang Seng membuang senyumnya Dan berkata dengan sungguh-sungguh Sekarang komandan ini mengumumkan Bahwa pertempuran Jing Yun dan Bairen Akan dimulai sekarang Komandan berharap Kalian berdua akan menganggap Harmoni sebagai hal yang paling berharga Jangan sampai menghabisi satu sama lain Mendengar ini Penonton terdiam Bairen berubah menjadi seberkas cahaya Dan menembak ke arena dalam sekejap mata Kekuatan dewa kematian meledak dari tubuh Bairen Dan kaki kanannya Ditarik ke atas kepala Tanyun Saat Bairen melemparkan kakinya ke arah Tanyun Tiba-tiba Kekosongan dengan radius 1 juta kaki runtuh Kecepatannya sangat cepat Sehingga Tanyun tidak bisa menghindar tepat waktu Ini sangat kuat Merasakan aura kaki kanan Bairen Tanyun menyelangkan tangannya Dan mengangkatnya untuk menahan Saat suara pertama terdengar Bairen menampar tangan Tanyun dengan kaki kanannya Saat suara kedua berdering Tanyun merasakan kekuatan seperti puncak gunung Mengalir ke tubuhnya dari lengannya Menakuk lututnya Dan membanding keras ke arena Kulit lutut Tanyun langsung pecah Dan darah berceceran Memperlihatkan tulang-tulangnya Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Bairen Bairen berputar di udara Dan menendang dada Tanyun Segera Tanyun merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa di dadanya Darah di tubuhnya berjatuhan Dan panah berdarah dimuntahkan Dia ditendang ribuan kaki jauhnya Ketika Tanyun hendak jatuh Bairen melintas dan muncul di atas Tanyun Menginjak kepala Tanyun Hati-hati suamiku Teriakan Sen Subing cemas Subing kamu tidak perlu khawatir Ini hanya pemanasan Tanyun berteriak Matanya menunjukkan niat bertarung yang tinggi Tangan kanannya menghantam tanah Dan tubuhnya berguling ke udara Tidak hanya menghindari Bairen Dia juga muncul di depan Bairen Menendangnya seperti sambaran petir Kecepatan serangan balik yang sangat cepat Bairen merasa ngeri Dia tidak bisa menghindarinya Dan tinju kanannya menghantam telapak kaki yang ditendang Dalam suara yang tumpul Bairen ditendang ribuan kaki oleh Tanyun Terlempar ke udara Dan melompat ke tanah saat dia membuka mulutnya Padang Dewa Hitam terbang keluar dari mulutnya Pada saat ini Ada seutas darah yang menggantung dari sudut mulut Tanyun Dan dia dengan stabil mendarat di arena Menata Bairen dengan ekspresi bermartabat Yang belum pernah terjadi sebelumnya Jika aku bisa menggunakan formasi pedang pembante Dewa Hongmeng Pedang pembante Dewa Hongmeng Pembalikan waktu Sangkar luar angkasa Dan armor kematian Dia bukanlah tandinganku Tanyun mengepalkan tinjunya Dan berpikir dalam hati Tapi sekarang jika aku ingin mengalahkannya Itu akan menjadi pertarungan yang sangat sulit Bairen memegang pedang hitam dan menuju ke arah Tanyun Matanya penuh dengan niat membunuh Kupikir Jika aku tidak menggerakkan pedang Aku akan dengan mudah mengalahkanmu Anehnya Kamu benar-benar menahan seranganku sekarang Tanyun meludahkan seteguk darah dan mencibir Jangan khawatir Akan ada lebih banyak kejutan untukmu selanjutnya Begitu kata-kata itu jatuh Cincin Tanyun berkedip Dan kapak tingkat rendah tingkat 5 Dengan atribut angin dan guntur Muncul di tangan kanannya Segera setelah itu Pedang rendah tingkat 5 Keluar dari udara tipis dari tangan kiri Tanyun Adegan Tanyun memegang pedang di tangan kirinya Dan kapak di tangan kanannya Semua orang melihatnya Bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan Byren dan Tanyun naik ke udara Memegang pedang dan melangkah ke udara Semuanya lihat Apa yang terjadi pada Byren Latihan macam apa yang dia latih Pada saat ini Seorang prajurit yang menonton pertempuran Memandang Byren seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan Dan berteriak 30 miliar prajurit melihat sekeliling satu demi satu Ketika mereka melihat seperti apa Byren saat ini Rasa dingin muncul di telapak kakinya Mencapai hati mereka Semua orang bergidik Di hadapannya Mata Byren tidak hanya menjadi hitam pekat Tetapi bahkan bibirnya menjadi hitam pekat Pada saat yang sama Kuku tangan Byren juga menjadi hitam pekat Dan garis merah muncul di antara alisnya Pada saat ini Jenderal besar Bayun di gedung tertawa Tanpa mengecapkan sepatah kata apapun Seolah-olah dia tahu Jenis latihan apa yang dipraktikan putranya Di sisi lain Bayzi Bayli Bayxiong Bayli Dan Bayfeng Mereka tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka Dan menatap Byren dengan ketakutannya mendalam di mata mereka Tidak hanya kelima bersaudara itu terlihat seperti ini Tetapi bahkan Raja Dewa Baycheng di lantai enam tiba-tiba berdiri Matanya yang kerum mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan Dan dia kemetar Ini adalah warisan leluhur keluarga Bay Selama ribuan tahun Kecuali kakekku Tidak ada yang pernah berhasil matinya Aku tidak berharap Renner berhasil Kakek di mulut Raja Dewa Baycheng Adalah Raja Dewa Baycheng Yang mengkhianati Tan Yun di masa lalu Renner Beritahu kakek Kapan kamu berhasil dalam melatih teknik ini Raja Dewa Baycheng bertanya lagi dengan penuh semangat Sudah berapa kali kamu berlatih Tom Dewa Setan Sejati Bayrin memandang Raja Dewa Baycheng Matanya yang gelap dan jahat memancarkan warna aneh Kakek Cucu ini berhasil dalam setahun yang lalu Untuk mengejutkan dirimu Aku tidak mengatakannya padamu Aku telah mengolah bagian atas Tom Dewa Setan Sejati ke peringkat tiga Setelah mendengarkan ini Raja Dewa Baycheng memujinya Kerja bagus Layak menjadi cucu tertuaku Jenderal Besar Bayfeng menatap Tan Yun dan buru-buru berkata Jing Yun Tom Dewa Setan Sejati sangat kuat Kamu sama sekali bukan lawannya Lari dari arena dan mengaku kalah Aku masih ingin mencoba Aku tidak mau menyerah Kata Tan Yun dengan hormat Omong kosong Jenderal Besar Bayfeng cemas dan berkata dengan tajam Jing Yun Kamu bahkan tidak tahu kekuatan Tom Dewa Setan Sejati Aku beritahu kamu Teknik ini didasarkan pada bakat tertinggi dari atribut kematian Dan itu memurnikan iblis-iblis dalam dirinya sendiri Dan menjadikannya avatarnya Pada saat yang sama Itu mengakomodasi kekuatan avatar iblis Sekarang Bayren telah mengembangkan bagian atas Dewa Seti ke peringkat ketiga Kekuatannya telah melampaui rana semi-suci tingkat ketiga Dan sebanding dengan peringkat keempat Jadi Kamu tidak bisa menjadi lawannya Lari dari arena Jika tidak dia akan menghabisimu Mendengarkan pengingat dari Jenderal Besar Bayfeng Arus sangat melonjak jauh di dalam hati Tan Yun Apakah Tan Yun tidak mengenali teknik ini? Tentu saja dia mengenalinya Dia tidak hanya mengenalinya Tetapi juga bisa melakukannya Karena latihan ini diciptakan oleh Tan Yun di masa lalu Dan diberikan kepada Raja Dewa Bai Song Yong Setelah Tan Yun merenung sejenak Dia berkata dengan transmisi suara Jenderal Besar Bawahan masih memutuskan untuk mencobanya Aku tidak mau mundur tanpa perlawanan Mendengarkan itu Bayfeng berkata Tapi kamu harus berjanji padaku Jika kamu kalah Kamu akan melarikan diri Baiklah Bawahan patuh Setelah transmisi suara Tan Yun Dia berpikir dalam hati Setelah Byron menggunakan Tom Dewa Setan Sejati Kekuatannya akan meningkat pesat selama 3 jam Dalam 3 jam Aku pasti bukan lawannya Tetapi setelah 3 jam Dia akan mengalami periode kelemahan sesaat Selama aku bisa menahannya selama 3 jam Maka inilah saatnya untuk mengalahkannya Setelah mengambil keputusan Tan Yun meletakkan pedang dan kapak ke dalam cincin abadi Dia menatap Byron di langit Seolah menghadapi musuh besar Dan mengirim transmisi suara pada Sen Su Bing Selanjutnya Aku khawatir akan menjadi sangat tragis Tetapi kalian tidak perlu khawatir Aku punya cara sendiri untuk mengalahkannya Selain itu Untuk berkonsentrasi menghadapinya Aku harus tenang dan tidak mendengarkan suara siapapun Mendengar ini Para wanita mengirim transmisi suara kepada Tan Yun Sehingga Tan Yun bisa bertarung dengan tenang Setelah mendengarkan Tan Yun terkejut Rambutnya berkibar Dan dia menutup kesadarannya Mulai sekarang selain lawan Tidak ada suara transmisi suara yang akan terdengar Nah, kamu akan mati hari ini Setelah transmisi suara Byron Iblis tiba-tiba muncul di kehampaan di sampingnya Setan Iblis mengenakan jubah hitam Dan memikir aura yang menakutkan Byron menerbangkan pedang hitam legam Yang persis sama dengan di tangannya Ke arah depan Iblis hati Iblis hati berjubah hitam Memberi isyarat Mengambil pedang ke tangan kanannya Pada saat ini Byron memegang pedang hitam legam Melihat ke samping ke arah Iblis hati Dan berkata dengan suara serak Habisi dia Segera Byron dan Iblis hati membawa cahaya pedang gelap Menyerang Tan Yun di atas arena Dalam sekejap mata Seluruh langit di atas arena Ditelan oleh cahaya pedang Merasakan aura yang memancar dari sinar pedang Tan Yun ketakutan Dan dia tidak bisa bersaing Langkah Dewa Hong Meng Pada saat ini Tan Yun tidak memikir kekuatan untuk melawan Dan tidak memikir kemampuan untuk menangkis Dia hanya bisa menghindar dengan putus asa Di arena dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Byron Pada saat berikutnya Tan Yun lolos dari serangan sengit lagi dan lagi Pada saat ini 30 miliar prajurit yang menyaksikan pertempuran membuat seruan Byron sangat menakutkan Kedua Byron itu sangat cepat Aku tidak bisa menangkapnya sama sekali Ia menakutkan Aku hanya melihat cahaya pedang di arena Tapi aku tidak bisa melihat Jing Yun dan Byron Siapa yang tahu Apa yang terjadi di arena sekarang Ketika para prajurit berseru Para jenderal di menara melihat adegan Tan Yun menghindar dengan panik Para jenderal menemukan bahwa untuk sesaat Tan Yun yang memegang kapak Tidak melawan sekali Tetapi hanya menghindar secara membabi buta Di lantai 5 Kemandan Fang Shen mengirim transmisi pada Tan Yun Kekuatan setiap pedang yang dilepaskan oleh Byron hari ini Dua kali lebih kuat dari kekuatan kapak pembunuh iblis Yang kamu gunakan sebelumnya Kesenjangan antara kamu dan dia terlalu besar Lari dari arena Dan akui kekalahan Kalau tidak Sekali kamu membuat kesalahan Kamu akan ditulan oleh cahaya pedang Dan konsekuensinya tidak terbayangkan Setelah transmisi suara Komandan Fang Shen mengurutkan kening Dan merasa sedikit tidak senang Karena Tan Yun tidak membahasnya melalui transmisi suara Tetapi saat berikutnya Ketidaksenangan di hatinya menghilang Dia menemukan Bahwa Tan Yun memang sengaja mematikan transmisi suara Konfrontasi antara Tan Yun dan Byron Membuatnya khawatir Dan Baifeng juga khawatir Waktu berlalu menit demi menit Dan segera Dua jam telah berlalu sejak duel Antara Tan Yun dan Byron Selama dua jam Ekspresi Tan Yun bermartabat dan berkeringat Dan dia terus melakukan langkah Dewa Hong Meng Untuk menghindari serangan Dan Byron Yang mengendalikan avatar iblis dan mengejar Tan Yun Meledak dengan kemarahan pada saat ini Karena Tan Yun terlalu licin Menghindarinya berkali-kali Byron mengejar Tan Yun sambil berkata Jing Yun Bisakah kamu menjadi seperti laki-laki Jangan menghindar Dan berhadapan langsung denganku Tan Yun tidak bisa mendengar pidato Atau transmisi suara orang lain Tapi dia masih bisa mendengarkan kata-kata Byron Sambil menghindar Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh Jangan khawatir Aku akan menghadapimu secara langsung Tapi tidak sekarang Segera Tan Yun mencibir Memang kamu memiliki kekuatan yang kuat Tetapi sayang sekali Kecepatanmu setara denganku Kamu tidak dapat menangkapku sama sekali Byron tertawa marah Seolah-olah dia telah membuat dekat tertentu Matanya dipenuhi ketegasan Dan dia berteriak Lihat apakah aku bisa menangkapmu atau tidak Setelah berteriak Byron memerintahkan iblis hati Kamu datang untuk menghadang di langit Dan aku akan masuk ke bawah untuk menghadapinya Baik Tuhan Setelah avatar iblis hati dengan hormat berkata Dia memegang pedang hitam legam dan melintas ke langit Dia juga melambikan cahaya pedang satu demi satu Ke arah Tan Yun di bawah Tidak bagus Wajah Tan Yun sangat berubah saat dia menghindar Byron di kehampaan Dan sekelompok api hitam berkabut Membakar kepalanya Betul sekali Pada saat ini Byron membakar jiwa di benaknya Sehingga kekuatannya meningkat dengan liar lagi Dia tahu bahwa dalam satu jam lagi Dia dan avatar iblis akan memasuki periode kelemahan Yang akan berlangsung selama satu jam Dia harus menyingkirkan Tan Yun dalam waktu satu jam Jika tidak Begitu dia memasuki periode kelemah Dia hanya akan memikir nasib di bantai Saat Byron membakar jiwanya Auranya tiba-tiba menjadi naik Menyebabkan kekosongan runtuh Jing Yun Kali ini aku akan melihat Di mana kamu akan melarikan diri Aku akan memberitahumu Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan Untuk melarikan diri dari arena Byron merangu serak Kecepatannya meningkat tajam Dan dia berkedip-kedip dari kehampaan Saat pergelangan tangannya berputar Segera Tirai pedang pengikis langit hitam muncul dari kehampaan Seperti terak-terak saksa Yang mekar ke arah Tan Yun Kecepatannya sangat cepat Sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hong Meng Dia tidak bisa menghindar tepat waktu Jing Yun Larilah untuk hidupmu Meskipun Jenderal Besar Baifeng dapat melihat Bahwa Tan Yun menghalangi persepsinya Dan tidak dapat mendengarkan kata-katanya Dia tidak dapat menahan diri Untuk berteriak dan mengingatkannya Pada saat yang sama Di mata Jenderal Besar Baifeng Dan para Jenderal lainnya Kali ini Tan Yun mungkin akan hancur Tidak Anak ini tidak bisa mati Raja Dewa Baifeng merenung di sini Dan hendak mengirim transmisi suara ke Bairan Dan memintanya untuk menunjukkan belas kasihan Tetapi apa yang terjadi selanjutnya Membuatnya menelan apa yang akan dia katakan Api Es Hong Meng Bingger Ingatlah untuk tidak berubah menjadi bentuk api Agar tidak terlihat seperti Api Es Hong Meng Pada saat kritis ini Dengan Tan Yun berteriak keras Telapak tangan kirinya tiba-tiba didorong ke arah langit Dalam kehampaan seperti riak air Aura besar langit dan bumi yang bebeku Dimuntahkan dari telapak tangan kiri Dan dalam sekejap Dari langit di atas kepala Tan Yun Berubah menjadi gunung es biru Dengan ketinggian 10 ribu kaki Ketika gunung es terbentuk Tirai pedang hitam pekat Seperti teratai hitam raksasa Melahap gunung es Dengan suara keras yang memakakan telinga Gunung es yang dibentuk dari api Es Hong Meng Tiba-tiba runtuh Berubah menjadi potongan-potongan es yang pecah Dan menghilang dari kehampaan Tirai pedang raksasa Setelah jada dalam kehampaan Melahap Tan Yun lagi Sosok Tan Yun melintas Memanfaatkan momen ketika tirai pedang berhenti Tepat saat dia melarikan diri dari jarak 100 kaki Tirai pedang yang tinggi jatuh di arena Byron mengerutkan kening Dan segera berkata dengan senyum jahat Kamu bisa menghindari sekali Aku pikir kamu tidak bisa menghindar berkali-kali Saat dia berbicara Dia memegang pedang Dan terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi Dalam sekejap Byron muncul di belakang Tan Yun Dan menusuk bagian belakang leher Tan Yun Meskipun Tan Yun lolos dari pedang fatal Sisi kanan lehernya masih tertusu Byron mendekat Dan tinju kirinya mengenai bau kiri Tan Yun Dengan momentumnya menggelegar Kulit bau kiri Tan Yun meledak Dan tubuhnya terguling dan terhempas Tan Yun menyemburkan darah Menunduk dan setelah menstabilkan tubuhnya Dia menatap Byron dengan mata merah Dan berkata Kamu benar-benar membuatku marah Tan Yun mengeluarkan rawangan seperti binatang buas Dan dalam sekejap Api menyebur dari tengkoraknya Betul sekali Tan Yun juga membakar jiwa Hong Mengnya di benaknya Seketika aura Tan Yun juga meroket Tan Yun tahu Bahwa dia masih bukan lawan Byron Jadi dia harus buru-buru menghindar Dalam setengah jam berikutnya Meskipun kecepatan Tan Yun meningkat tajam Dia masih sedikit lebih rendah dari Byron Hanya dalam waktu setengah jam Tubuh Tan Yun dipenuhi dengan luka yang mengejutkan Jing Yun Berapa lama kamu bisa bertahan Ketika suara penuh niat membunuh terdengar Byron langsung muncul di depan Tan Yun Dan menebas Tan Yun dengan pedang Dalam cipratan darah Ketika Tan Yun menghindar Telinga kirinya dipotong secara brutal Nanggong Yukin, Tang Mengyi, Sianer, Suezian, dan wanita lainnya Air mata kesedihan mengaburkan pandangan mereka Jenderal besar Baifeng tidak tahan untuk menontonnya lagi Pada saat ini Penonton sangat tenang Menyaksikan pertempuran antara Tan Yun dan Byron tanpa berkedip Dalam tiga saat berikutnya Tan Yun yang berlumuran darah Telah dihajar habis-habisan oleh Byron Dan kecepatannya menghindar mulai menurun Wajah Byron sangat jelek Dan dia secara sensitif menyadari Bahwa kekuatannya perlahan memudar Tan Yunnya mengerikan Dengan putus asa menghindar Dia melupakan rasa sakit Dan satu-satunya keyakinan di hatinya Adalah berpegang pada saat terakhir Dan menunggu kedatangan periode kelemah Byron Segera Momen itu telah berlalu Pada saat ini Ada enam lubang darah lagi yang tersisa di dada Tan Yun Setelah ditusu oleh pedang Pergilah ke neraka Byron berkata dengan seringan bersemangat dalam perjalanan Untuk menghabisi Tan Yun dengan pedang di tangan Tetapi ketika dia memutuskan Bahwa kali ini Tan Yun akan dipenggal Rasa ketidakberdayaan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya Pada saat yang sama Momentum avatar iblis hati Yang menghalangi langit di atas arena juga anjlo Jelas periode kelemahan telah datang Akhirnya aku sudah menunggu saat ini Tan Yun yang terukap parah Merauung di dalam hatinya Memegang kapak Dan melakukan serangan balik untuk pertama kalinya Langkah Dewa Hong Meng Tan Yun berubah menjadi bayangan Berbalik dari sisi Byron Mengepalkan kapak di tangan kanannya Dan menebas Byron di tengah Byron mundur dan menghindar Meskipun dia lolos dari kapak fatal Dua tulang rusuk di dadanya terputus Dan darah merah cerah menyembur keluar dari luka Mengejutkan di dadanya Bergabunglah denganku Untuk menghadapinya Byron berteriak kesakitan Kekosongan runtuh Dan avatar iblis hati turun dari langit Mengainkan pedangnya dan menebas Tan Yun Tan Yun yang bisa menghindari pedang Namun dia memilih tidak menghindar pada saat ini Tetapi menebas Byron dengan kapak di sisinya Dia tahu Bahwa selama Byron menderita kerusakan yang cukup Kekuatan avatar iblis akan turun tajam Atau bahkan runtuh ke udara Byron benar-benar ketakutan Dia awalnya berpikir Bahwa Tan Yun akan menyerah Menyerang dirinya sendiri Dan memilih untuk menghindari pedang avatar iblis Dia tidak pernah membayangkan Bahwa Tan Yun akan memilih serangan yang mengancam jiwanya Dalam cipratan darah Punggung Tan Yun terluka dengan luka besar Dengan tulang yang terlihat dalam Pada saat ini Tan Yun mengayunkan kapak dengan tangan kanannya Dia memotong kaki Byron Di tengah teriakan Byron Pikiran Tan Yun sebuah pedang dengan atribut angin dan guntur Melesat keluar dari cincin Dan menelannya di tangan kirinya Pada saat ini Semua orang sangat bingung lagi Mereka tidak tahu apa-apa Tentang tujuan Tan Yun Memegang pedang di kiri dan kapak di kanan Waduh guys sampai sini dulu ya Hmm mau kelar kan Tapi kok episodenya sudah habis Iya ya Mimin sampai sini dulu guys Siang tadi sudah upload dan malam upload itu Apa ya capek banget guys Disambil dengan kerjaannya Tapi gak apa-apa guys Ini kan seru-serunya ya Nah untuk episode selanjutnya Pastinya lebih seru dong Karena apa Hmm mungkin Mungkin apa ya Mungkin Tan Yun menang atau enggak Kita gak tahu ya Oke sebelum video dimulai Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya